Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia Dimana pelatih Sinteyong memanggil Beto Gonsalves ke Timnas Indonesia Sebagai bentuk penghormatan sebelum sang pemain pensiun dari sepak bola Seperti yang diketahui saat ini Beto Gonsalves sudah berusia 43 tahun Dan mengisyaratkan akan pensiun sebagai pesepak bola profesional Di akhir Liga 1 musim 2024-2025 Beto Gonsalves merupakan salah satu pemain naturalisasi Yang sudah lama tak lagi dipanggil ke Timnas Indonesia Dan kini sang pemain dikabarkan akan bergabung ke Timnas Indonesia Sebelum masa akhir karirnya di sepak bola Sebagai informasi awal karir Beto Gonsalves di Indonesia berawal tahun 2008 Puncak kejayaan karir Beto Gonsalves ketika berseragam Persipura Jayapura Dan membawa Persipura juara Liga Indonesia musim 2010-2011 Serta dua kali memenangkan tropi Liga 2 bersama Persisolo dan PSBS Biak Ia juga pernah menjadi top skor Liga Indonesia di musim 2011-2012 Dan Copa Indonesia di musim 2007-2008 Dari berbagai prestasi yang telah deraiknya di Liga Domestik Membuat namanya bersinar di Indonesia Dan akhirnya berkat aksi ciamiknya Beto Gonsalves sampai dinatorisasi menjadi WNI pada tahun 2018 Setelah resmi dinatorisasi Beto pun langsung dipercaya memperkuat Timnas Indonesia U23 Di ASEAN Games 2018 Dan berhasil tampil apik di ASEAN Games 2018 Dengan mencetak 4 gol Selama membela skuad Garuda Beto Gonsalves mencatatkan 10 gol dari 12 pertandingan Pencapaian yang sangat luar biasa dan mengasankan Saat menjelang masa akhir karirnya di sepak bola Beto Gonsalves pun diberi pertanyaan melalui sebuah Wawancara Medio Juni 2024 Beto secara terang-terangan siap memperkuat Timnas Indonesia jika dibutuhkan Saya jaga diri sekali Jaga makanan dan jaga tidur Meski saya masih sangat kuat Kemungkinan Liga 1 2024-2025 jadi yang terakhir buat saya Jika Timnas Indonesia masih membutuhkan saya Sebagai pelapis striker saya siap Kata Beto Gonsalves Seandainya Beto Gonsalves memperkuat skuad merah putih Maka penyerang asal Brazil itu Tidak akan bermain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Melainkan akan bermain untuk Piala FF 2024 Bagaimana menurut pendapat kalian Setujukkah Beto Gonsalves bergabung ke Timnas Indonesia Di masa akhir karirnya Berikan pendapat kalian di kolom komentar